Kita semua akhirnya jadi belajar agama Bahwa rejeki, jodoh, dan kematian itu Tiga hal yang sudah disuratkan 50 ribu tahun sebelum kita sendiri diciptakan Ada di tujuh macam ya Di tujuh macam di luar investasi yang saya lakukan di pasar keuangan Kalau di tujuh sekitar kejubungan, kalau di tujuh itu anak-anak-anaknya sempat berbalik sih? Ya lumayan lah Lumayan ya? Gak kira-kira ada satu rumah kah atau satu mobil Tapi katanya sempat dikatakan bahwa hampir mengalami stres Ya pastilah kalau kita gagal dalam hal kan pasti kita kecewa Terus begitu ada stresnya Terus keluar dari sini gimana saat-saat-saat Ya keluarga harus yukur anak-anak sih supportnya Karena support system dari keluarga dan kematian itu diperlukan ya Kita butuh bantuan atau juga butuh masukan Tapi apa yang membuat hal ini menjadi pelajaran? Yang membuat jadi pelajaran ya bahwa kita dalam melakukan apapun ya Kita harus benar-benar mengetahui, melakukan research Terus sudah gitu juga mempelajari apa yang akan kita lakukan gitu ya Misalnya dalam berinvestasi kita cari tahu perusahaannya Kita lihat orang di balik perusahaan tersebut Mudah-mudahan apa yang terjadi kurang baik atau buruk Masa lalu itu bisa diperlukan dan kita bisa maju Jadi kalau boleh tahu itu berapa lama ya terjadinya Maksudnya dari awal investasi sampai karya Jadi yang saya kenal dengan financial planner ini sudah 7 tahun berjalan Makanya saya kan jadi percaya ya, yakin kita percayakan Tapi ya ternyata mana-mana gitu ya Ada salah satu perusahaan yang disarankan Ternyata ada karyawan di sana memiliki saham di sana Things like that lah gitu Jadi ya gitu lah Kita berarti 7 tahun sudah berjalan 7 tahun Sampai akhirnya mulai mengarahkan ke bisnis-bisnis real sector Tapi setelah itu ada proses hukum yang dilakukan enggak karena kan Kalau mengalami kerjaan masyarakat? Ada, kan ini sudah lama banget ya Ini kan tahun 2013 jadi sudah 10 tahun lebih Jadi sempat melakukan proses hukum masyarakat itu bangkit dari ketekorokan Karena kerjaan masyarakat itu bagaimana? Bangkitnya ya Kita pertama kan biasanya kalau kita mengalami musimbah Ataupun hal-hal yang tidak kita sangka gitu ya Kita pasti shock, kaget Tapi bangkitnya ya kita harus mulai bisa menerima gitu Menerima, menyerahkan kembali kepada yang maha kuasa Kembali bangkit lah ya Untuk bisa melakukan hal yang positif Sehingga bisa, mudah-mudahan bisa menutup atau memperbaiki kesalahan di masa lalu Tapi ada trauma yang ada yang dialami untuk investasi lagi gitu? Pastilah trauma ada Tapi ya investasi harus tetap dilakukan Karena ya itu salah satu hal yang sebenarnya saya bisa melakukan sendiri Itu salahnya saya mempercayakan orang Dan kedepannya saya sudah melakukan sendiri Dampaknya mungkin apa sih? Dan kan ini disana bilang kan kehilangan nominal yang ada sedikit gitu Dampak perekonomian yang dialami keluarga mungkin pada saat itu apa? Ya sama kayak misalnya kita perusahaan ya Perusahaan kalau lagi mengalami yang rugi kan kita restructure gitu ya Itu juga ya Kita adjustment ya dari berbagai macam hal Tapi syukur Alhamdulillah semua mendukung Semua mengikuti prosesnya Sehingga kita bisa recovery cepat Saat itu istri sendiri gimana sih? Apakah mengalami shock juga yang sama mungkin? Justru dia yang menguatkan saya gitu ya Menguatkan saya bahwa Ya kita semua akhirnya jadi pelajar agama gitu kan Bahwa arjiti, jodoh, dan kematian itu 3 hal yang sudah disuratkan 50 ribu tahun sebelum kita sendiri diciptakan Jadi ya kalau memang sudah jalannya, ya jalannya Bank kita juga Sekarang ketika berinvestasi lebih kemana nih arahnya? Investasi sekarang ada di macem-macem sih Jadi ya arahnya ke lebih ya Kita lebih pelajari dan gak mudah percaya lah Ini kepada orang